Intro Sedara Kepolisian Resort Sorongkota didesak bertindak profesional dan transparan menangani kasus lakalantas yang menewaskan Marjovan Luis Vigo Bisai Diirini isak tangis dan lagu Pujian Rohani sambil membawa sejumlah pamflet dan spanduk untutan kerabat keluarga almarhum Marjovan Luis Vigo Bisai selasa siang mendatangi Mapol Resort Sorongkota untuk meminta keadilan penanganan kasus lakalantas tersebut Keluarga meminta kepolisian profesional, transparan dan tidak diintervensi dalam melakukan proses penyelidikan kasus tersebut sebagai wujud keadilan hukum bagi keluarga korban karena menemukan sejumlah kejanggalan terkait kasus tersebut Kami tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga menjadi catatan khusus bagi polisian agar kalau ada yang di belakang saya ataupun keluarga saya ataupun yang lainnya berusaha untuk bilang ah saya bisa lebih bawa di saya Tidak, jadi saya tulis disini supaya jangan sampai ada yang bicara bilang bisa bayar tenda sekalaman Tidak boleh dan yang kami minta kepolisian mohon dilakukan penyelidikan, investigasi lebih dalam Baru kejadian pagi hari, siang atau sore itu radar Geredar bawah itu lakalantas tunggal Padahal belum melakukan penyelidikan Mitigasi dengan benar Baru investigasi dengan benar Baru bisa mendapatkan hasil, baru bisa berikan jauhan kepada publik Ini kami merasa sebuah pembohongan publik Dan kami melihat ada kejanggalan dalam kematian anak kami Kejanggalan-kejanggalan itu kami catat Dan kami minta kekepolisian untuk bantu kami Kami minta keadilan Kami minta kebenaran, kami minta keadilan Itu yang harus terjadi Walaupun hasilnya ke depan menurut hukum yang berlaku Tidak sesuai dengan apa yang kami minta Tidak apa-apa Kami sudah angkat hati untuk Tuhan Kami sudah serahkan semua untuk Tuhan Biarlah Tuhan berberkara Kami percaya bahwa Apabila ada yang mencoba-coba membelokkan ini Dia dan tujuh turunannya memukul ini Sebab kami sudah Serahkan semua kepada Tuhan Aksi damai keluarga korban diapresiasi Kabak Opspol Resorong Kota Menunjukkan itikat mengawasi kinerja polisi Mengungkap kebenaran kasus tersebut Kita juga menerima aspirasi ini berbentuk daripada Bagian dari pengawasan eksternal Jadi kalau ada seperti ini juga kita terima Terima kasih kepada keluarga apabila ada hal yang ini Ini namanya kita berdemokrasi Silahkan disampaikan dengan cara-cara Dan terima kasih buat warga yang tadi mereka datang dengan baik Dengan apa Apa namanya Dengan situasi yang damai Mereka memberikan aspirasi Dan mereka tepat Operatif menyampaikan Nantinya bahwa Tidak banyak bertelit-telit mereka inginkan ini Dan mereka mau Untuk bisa Memang tadi juga kalau memang tidak Mereka tidak akan mempermasalahkan Yang penting proses itu transparan Yang penting proses itu transparan Jadi itu saya Boleh ada penyimpangan-penyimpangan Dan hal-hal yang Malah ada aturan Anggreni Sumbung CWM Channel Dengan penyimpangan pun Kisahkan Kisahkan Terima kasih telah menonton